Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Rusia setelah bertolak dari Bandara Rezezo, Polandia. Ini menuju Bandara Vnukovo di Moskow, Rusia. Untuk gambar-gambar yang saat ini Anda saksikan di layar kaca adalah gambar yang berhasil kami himpun di mana Presiden beserta rombongan yakni Ibu Negara Iryana Joko Widodo yang juga nampak mendampingi Presiden Joko Widodo ikut serta dalam rombongan tersebut. Selain itu juga ada beberapa menteri diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga sejak kunjungan ke Rusia, kunjungan ke Ukraina maksud kami ikut mendampingi kemarin dan juga SESKAP Ramono Anung. Dan pemirsa setelah menempuh perjalanan dengan kereta luar biasa atau KLB selama 11 jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana ini diperkirakan akan tiba di stasiun Premzil Glowny di kota Polandia Kamis 30 Juni 2022 sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Dan kemudian dari stasiun tersebut Presiden dan Ibu Iryana beserta rombongan ini langsung menuju ke Bandar Udara Internasional Rezo Jasionka di Polandia dan kemudian dari Polandia ini akan langsung bertolak menuju ke Bandara Vnukovo II di Moskow, Rusia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 sekitar pukul 9 waktu setempat. Dan siang hari nanti pemirsa di hari kelima kunjungan kerjanya ke luar negeri Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Turut menampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana dalam penerbangan ke Moskow yaitu Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan juga Sekretaris Kabinet atau Seskap Ramono Anung. Ini merupakan data yang dirilis atau yang kami dapatkan dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Dan sampai saat ini pemirsa kami masih akan menunggu informasi atau update terkini terkait dengan kunjungan Presiden ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.